Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan untuk membuatmu 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 membuatmu. Mampuan alkemisnya. Xinyan pun berpikir pil apakah yang akan ia murnikan untuk meningkatkan kemampuannya. Akhirnya Xinyan pun segera mengamati resep dari cincin penyimpanannya dengan kekuatan spiritualnya. Dengan kekuatannya saat ini ia hanya bisa mengkonsolidasi alkemis dari peringkat ketiga terlebih dahulu. Setelah itu barulah Xinyan akan naik ke peringkat keempat kaisar dan kemudian melanjutkan langkahnya satu demi satu. Xinyan pada saat ini memiliki total 5 resep untuk kelas 4. Resep ini adalah pil pelindung tubuh yang merupakan salah satu hadiah dalam kompetisi. Selain itu ada juga pil roh bening, pil pemakan jiwa, pil surgawi, dan pil gaib. Pada saat ini cairan roh bening ini dapat secara instan memulihkan doki do di bintang 4. Sementara itu pil gaib atau pil impisibel memiliki kemampuan tak bisa dilihat tetapi tidak bisa bergerak. Di sisi lain ada pil surgawi yang akan secara instan meningkatkan kekuatan. Namun meskipun begitu gejala sisanya benar-benar besar. Selain itu ada pil jiwa yang juga bisa menghilangkan jejak kehancuran jiwa. Terakhir ada pil pelindung tubuh yang dapat langsung membentuk perisai di sekitar itu untuk memperkuat pertahanan. Pada saat ini akhirnya Xinyan pun memilah-milah pil dan setelah berakhir Xinyan akhirnya mendapatkan 3 pil yang akan ia murnikan. Pada saat ini hanya tersisa cairan roh bening, pil surgawi, dan pil pelindung tubuh. Cairan roh bening ini adalah obat mujarab kelas 4 tingkat pemula. Tepat ketika Xinyan berhasil memaksimalkan tingkatnya di tingkat 3 maka ini akan dapat disempurnakan untuk penggunaan lintas tingkat. Selain itu pil pelindung tubuh ini benar-benar sangat berguna untuk Xiao Zhan. Sementara itu pil surgawi akan bisa menyelamatkan situasi pertempuran dalam situasi kritis. Meskipun efeknya akan menjadi lemah setelah menggunakannya namun sebagai kartu trup Xinyan pada saat ini merasa sangat puas. Xiao Yan pun mengangguk sebelum akhirnya bergumam bahwa ia akan memurnikan dan memulai dengan ketiganya. Selain itu dengan memurnikan cairan roh bening dan pil ki darah juga bisa digunakan sebagai bantuan untuk tim. Xiao Yan pun segera menuliskan daftar semua bahan obat yang diperlukan untuk pemurnian. Setelah itu ia meminta Li Shaolong untuk memberikan daftar tersebut kepada Xinyan agar dipersiapkan. Setelah itu Xiao Yan pun membenamkan dirinya dalam penanaman seni roh darah. Meskipun kekuatan spiritual Xiao Yan telah mencapai tahap akhir keadaan di namun itu masih tidak stabil. Berlatih seni roh darah hanya menstabilkan keadaan kekuatan spiritual. Akhirnya selama setengah bulan kediaman tempat tinggal Xiao Yan ini dipenuhi dengan energi darah dan gelombang darah yang bergejolak. Setiap kali King Haoran lewat ia diam-diam mengagumi ketegunan Xiao Yan. Sementara itu King Mu'er berjaga di depan pintu setiap hari seolah mengharapkan sesuatu tetapi kembali pergi dengan kekecewaan setiap harinya. Di sisi lain Xinyan sibuk selama ini membantu Xiao Yan mengatur makanan, akomodasi, pakaian, dan perjalanan untuk semua anggota tim. Selain itu ia juga membeli berbagai bahan mentah untuk memurnikan obat dan mengurus urusan aliansi bisnis. Semuanya pun berjalan dengan tenang sampai orang-orang yang diperintahkan oleh Xinyan segera mengambil barang yang dibutuhkan oleh Xiao Yan dan mengirimnya. Setelah Xiao Yan mendapatkan semua bahannya Xiao Yan pun segera memasuki tempat alkemis di Xiao Mansion. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan memasuki ruangan alkemis di Xiao Mansion. Setelah masuk Xiao Yan tersenyum melihat ruangan yang begitu megah. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun bergumam bahwa ia sudah lama tidak melihat Long Yi. Ia ingin tahu bagaimana dengan penyerapan pill lining selama ini. Tak lama setelah itu Long Yi pun segera keluar setelah menerima transmisi suara dari Xiao Yan. Xiao Yan pun memandangi Long Yi merasakan kekuatan doki yang berada di tubuhnya. Setelah kesengsaraan kaisar kekuatan fisik Long Yi sekarang beberapa kali lebih kuat daripada sebelumnya. Ini adalah kegembiraan yang sangat besar bagi Xiao Yan karena Long Yi adalah tangan kanan Xiao Yan. Akhirnya Xiao Yan pun mengobrol sejenak bersama dengan Long Yi sebelum akhirnya berubah menjadi serius. Xiao Yan segera bertanya bisakah Long Yi untuk menyerap pill lightning kelas 4. Mendengar pertanyaan dari Xiao Yan, Long Yi pun seketika terpana. Long Yi menyadari semakin tinggi peringkat pill maka akan semakin kuat kekuatan dari pill lightning. Bersamaan dengan hal itu Long Yi tampaknya seperti menyadari sesuatu. Long Yi pun segera bertanya apakah Xiao Yan bisa memurnikan obat mujarab tingkat 4. Apakah Xiao Yan pada saat ini telah menjadi alkemis tingkat 4 kaisar. Hal ini benar-benar begitu cepat karena baru saja Xiao Yan menyentuh ke alkemis tingkat 3. Xiao Yan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Long Yi lanjut berbicara. Long Yi segera berkata bahwa itu tidak akan masalah dan sepertinya mereka akan berhasil. Long Yi adalah sembilan naga guntur emas misterius dan tubuhnya diubah oleh guntur. Oleh karena itu jika berhadapan dengan guntur maka itu tidak akan menjadi permasalahan. Setelah membuat keputusan Xiao Yan pun mengelah nafas sebelum akhirnya menjentikan jarinya. Seberkes cahaya merah segera menyala dan kualianmu dengan cepat terbang ke hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pun bergumam bahwa mereka akan memperkuat tingkat alkemis tingkat 3 terlebih dahulu. Mata Xiao Yan pada saat ini menunjukkan tekad dan dengan fikirannya bahan obat segera melesat keluar. Bersamaan dengan itu api surgawi pun segera keluar dari tubuh Xiao Yan. Dengan keberadaan mantra api, api suci kekacauan dan api surgawi peledak bumi seketika menyatu dalam sekejap. Api biru tua menyala dengan ganas disertai dengan lapisan merah yang menyebar ke segala arah. Api pun segera dituangkan ke dalam kuali dan pemurnian Xiao Yan resmi dimulai. Kombinasi antara Xiao Yan bersama dengan Long Yi pun terus berlanjut hingga pada saat ini peningkatan kekuatan Long Yi pun sangat membantu Xiao Yan. Selain itu Xiao Yan juga berpikir bahwa peningkatan kekuatan Long Yi ini akan sangat membantu Lang Tian di masa depan. Lang Tian akan menjadi kunci produksi masa lalu di bintang 5 di klan Xiao di masa depan. Hal itu dikarenakan Xiao Yan sendiri tidak akan memiliki banyak waktu untuk terus bergelut dalam bidang alkemis. Xiao Yan pun terus berkonsentrasi untuk memurnikan obat dengan bahan yang terus-menerus dimurnikan satu persatu. Seiring berjalannya waktu teknik pemurnian obat Xiao Yan pada saat ini menjadi semakin mahir. Teknik pemurnian obat kelas 3 pada saat ini secara bertahap telah dikuasai oleh Xiao Yan. Sementara itu dengan penyerapan pil dan guntur yang terus-menerus aura Long Yi pada saat ini meningkat dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Pada akhirnya ratusan obat pun telah berhasil dimurnikan dan Xiao Yan segera menyesuaikan kondisinya. Pada saat ini Xiao Yan merasa sudah waktunya untuk menerobos ke Kaisar tingkat 4. Dengan fikirannya api surgawi pun segera menggulung dan menyapu semua bahan obat yang ada. Kekuatan spiritual tahap akhir keadaan di benar-benar begitu kuat. Dengan kombinasi api surgawi Xiao Yan dan kualianmu pada saat ini kesulitan pemurnian telah berkurang. Waktu pun berlalu dengan cepat dan bahan obat dihaluskan dan siap untuk dilebur. Xiao Yan pun bergumam bahwa ia berharap penyempurnaan pertama ini akan berhasil. Setelah proses yang terus berlanjut akhirnya Xiao Yan pun berhasil dan menyekak keringat di dahinya. Setelah selesai mata Xiao Yan pun tetap tertuju pada pil pelindung tubuh dan pil surgawi. Kedua jenis obat mujarab ini termasuk dalam peringkat yang relatif tinggi dari kelas 4. Xiao Yan pun segera membaca semua ramuan yang ada dan tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kelapanya. Xiao Yan pun mengelan nafas dan bergumam seperti yang diharapkan bahwa resep berharga dari kaisar iblis tua suantian ini benar-benar melawan surga. Sepertinya pada saat ini Xiao Yan harus menyempurnakan pil pelindung tubuh terlebih dahulu. Kesulitannya lebih rendah dan lebih mudah dikendalikan dan lebih kuat. Setelah itu Xiao Yan pun berkonsentrasi sebelum akhirnya api biru tua kembali menyala. Dengan kemampuan alkemis Xiao Yan yang telah meningkat kesulitan pemurnian pil pelindung tubuh jauh lebih mudah untuk dihadapi. Hanya dalam satu minggu pil pelindung tubuh pertama dihaluskan dan dibentuk dan keharumannya tersebar. Bersamaan dengan itu Xiao Yan pun mengangkat kelapanya dan melihat ke atas. Di luar langit guntur berbunyi, angin bertiup kencang, awan gelap bergulung seperti 10.000 kuda berlari kencang. Kilat berseliweran menyilaukan menembus langit dengan guntur yang mengamuk. Pil lightning tingkat 4 ini benar-benar luar binasa dengan aura yang menusuk tulang. Mementum ledakan guntur ini tampaknya telah membanjiri matahari yang terik di langit. Xiao Yan pun akhirnya berbalik dan menatap ke arah Long Yi dengan antisi sapi di matanya. Pada saat ini seluruh tubuh Long Yi bersinar dengan cahaya kemasan yang dikelilingi oleh guntur. Long Yi pun segera berubah menjadi seberkas cahaya dan bergegas menuju ke arah guntur. Ketika keduanya bertemu, ledakan keras pun segera terjadi. Lapisan riak mengaduk udara menjadi saluran yang terlihat dengan mata telanjang dan badai menggulung ruang menjadi berantakan. Mata Xiao Yan pun menunjukkan kekhawatiran dan ia segera mengepalkan tangannya bersiap untuk membantu kapan saja. Namun tak lama asap di langit menghilang bersamaan dengan guntur yang menyerang. Long Yi berdiri di udara tidak bergerak tetapi tubuhnya bersinar terang. Seketika Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini meskipun field lightning tingkat 4 ini kuat namun itu tetap tidak menimbulkan ancaman bagi Long Yi. Xiao Yan pun tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya setelah melihat adegan ini. Xiao Yan tidak menyangka bahwa tubuh Long Yi benar-benar begitu tangguh dan sepertinya ia pada dasarnya tidak perlu khawatir tentang langtian di masa depan. Ketika langtian memurnikan pil maka Long Yi akan ditugaskan untuk membantu. Dengan bantuan dari Long Yi maka langtian akan bisa memurnikan cairan roh bening dan pil kiidara dalam jumlah yang banyak. Setelah itu Xiao Yan pun mengelah nafas sebelum akhirnya kembali fokus kepada pemurnian pil pelindung tubuh dan pil surgawi. Setelah banyak pemurnian yang dilewati oleh Xiao Yan kemampuan Xiao Yan pada saat ini untuk memurnikan obat pun meningkat pesat. Sementara itu kekuatan tubuh Long Yi juga pada saat ini benar-benar sangat kuat membuat Xiao Yan kagum. Long Yi telah berhadapan dengan pil lightning tingkat 4 lebih dari 20 kali berturut-turut dalam periode waktu ini. Dalam sekejap mata lebih dari 3 bulan telah berlalu dan langit di atas rumah besar Xiao Yan bergema dari waktu ke waktu. Xiao Yan yang lupa makan dan tidur ketika menyempurnakan ramuan tidak menyangka namanya sudah terdengar di seluruh benua. Selama periode waktu ini banyak berita yang menyebar di seluruh benua Dodi. Pertama aliansi bisnis mengeluarkan pengumuman ke seluruh benua Dodi bahwa mereka akan menarik toko ramuan dan toko bahan obat di pasar pil pelis. Hal ini pada akhirnya seketika menyebabkan kegemparan di daratan. Bersamaan dengan itu aliansi bisnis pun mendirikan pasar penjualan pil dan bahan obat di distrik Shangmeng. Aliansi bisnis juga mendirikan berbagai titik distribusi di seluruh benua Dodi dengan kecepatan seperti kilat. Hal ini benar-benar berpotensi bahwa aliansi bisnis akan bersaing dengan pil pelis. Pada saat ini benua Dodi benar-benar mendidih dan titik penjualan dari aliansi bisnis penuh dengan aliran orang yang sangat stabil. Hanya dalam beberapa bulan pusat perdagangan pil dan bahan obat telah berpindah dari pil pelis ke aliansi bisnis. Di dalam aliansi bisnis pada saat ini Zen Buffan tersenyum dengan sangat puas. Meskipun ia sudah memprediksi hal ini namun efeknya benar-benar lebih dari apa yang ia harapkan. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akhirnya aliansi bisnis bisa menyaingi pil pelis. Bersamaan dengan bisnis yang melejit ini klan iblis yang dipimpin oleh kaisar iblis King Haoran secara alami juga pada saat ini merasa sangat senang. Karena keuntungan dari aliansi bisnis ini juga terkait erat dengan klan iblis. Sekarang Xiaoyan telah menjadi tokoh penting di benua Dodi oleh karena itu mereka pada saat ini merasa sangat senang. Belum lagi klan iblis darah ini memiliki hak untuk memurnikan pil ki darah. Hal itu akan memungkinkan klan iblis bangkit dengan cepat dan menjadi pemimpin sebenarnya dari semua klan iblis. King Haoran sangat berterima kasih kepada Xiaoyan karena bangkitnya klan iblis darah ini merupakan harapan semua orang. Klan iblis belum bersatu dan sekarang ada suntikan modal dalam jumlah besar tanpa penundaan dan King Haoran mengeluarkan beberapa perintah berturut-turut. King Haoran memulai rencana yang cermat untuk menyatukan seluruh klan iblis di masa depan. Sementara itu di sisi lain klan iblis jiwa pada saat ini benar-benar menjadi pucat karena ketakutan. Mereka menyadari bahwa hubungan antara Xiaoyan dengan King Haoran pasti akan mempengaruhi pola klan iblis pada saat ini. Seiring berita yang tersebar bersama dengan klan iblis darah yang meningkat, banyak iblis netral telah beralih ke tangan King Haoran. Pada saat ini King Haoran benar-benar merasa senang setelah melihat banyaknya klan iblis yang netral yang bergabung. Sementara itu adegan pun beralih ke sebuah aula di Pil Palace. Seorang penguasa istana Pil duduk di singgah sana dengan banyak orang yang berada di bawah. Sosok pemimpin itu pun segera membuka mulutnya untuk bertanya bagaimana ini bisa terjadi. Adakah di antara mereka semua yang bisa memberikannya penjelasan? Bukankah mereka semua mengatakan bahwa Xiaoyan ini akan ditangkap dan dibawa ke aula alkemis mereka? Pada saat ini orang-orang yang berada di bawah diam seperti jangkrik yang benar-benar ketakutan. Selain itu tampaknya pada saat ini penguasa istana Pil benar-benar membenci Xiaoyan sampai ke tulang. Namun pada saat ini semua orang telah menyadari bahwa resepnya sepenuhnya ada di tangan aliansi bisnis. Oleh karena itu tidak ada gunanya melakukan apapun kepada Xiaoyan pada saat ini. Kepala istana dari Pil Peles pun akhirnya menghela nafas dengan lemah dan berpikir keras. Ia bergumam bahwa Zain Bufan ini benar-benar memiliki pemikiran yang licik. Hanya dalam beberapa bulan hampir seperempat pasar ramuan dan bahan obat telah ditelan oleh aliansi bisnis. Kerugian dari Pil Peles selama periode waktu ini telah dihitung dan itu benar-benar dikatakan sangat besar. Mereka harus segera berdiskusi dan mencari solusi mengenai permasalahan ini. Menanggapi hal itu salah seorang tetua segera berkata bahwa ia memiliki sesuatu yang penting untuk dilaporkan. Kepala Pil Hul pun melambaikan tangan di memberi isyarat kepada tetua tersebut untuk lanjut menjelaskan. Tetua tersebut pun segera berkata bahwa juara yang bernama Suang Huo dan runner-up yang bernama Langtian dari kompetisi pemilihan calon alkemis. Hingga sampai saat ini mereka masih belum datang untuk mendaftar menjadi alkemis di Pil Peles. Mendengar hal itu kepala Pil Peles pun seketika geram dan memanting STB. Ia pun segera berkata sepertinya pada saat ini semua orang mengira bahwa Pil Peles telah jatuh. Mereka berpikir bahwa Pil Peles mengalami penurunan hingga bahkan kedua lelaki kecil yang merupakan calon alkemis ini tidak datang. Kepala Pil Peles pun segera bertanya apakah ia tahu alasan apa mengapa mereka tidak datang. Tetua tersebut pun segera berkata bahwa ia meminta maaf karena ia masih tidak mengetahui apa alasannya. Namun pada saat ini ia telah menemukan hal yang sangat aneh. Tetua tersebut pun lanjut menjelaskan bahwa ia merasa ada yang tidak beres karena ada seorang alkemis yang menyerahkan kuali obat yang sangat bagus. Ia berpikir bahwa hanya ada satu kemungkinan yaitu ia sendiri memiliki kuali yang lebih baik. Orang itu adalah Suang Huo dan ia ingat ketika Suang Huo memurnikan pil obat, pil obat tersebut memiliki atribut lain. Namun mengingat kemampuan dari Suang Huo ini tidak memungkinkan pil obat yang dimurnikannya memiliki atribut lain. Ia mengira bahwa kuali dari Suang Huo ini adalah kuali obat berkualitas tinggi. Selain itu bentuk dari kuali obat Suang Huo ini tidak tahu terbuat dari bahan apa dan bentuknya sangat aneh. Itu seperti bola api dan banyak karakter berbeda serta pola rumi terukir di badan kuali. Mendengar perkataan tersebut kepala pil peles pun seketika terjekut. Ia pun segera bertanya apakah yang baru saja dikatakan oleh tetua tersebut memang benar. Kepala pil peles pun tanpa sadar berdiri setelah mendengar penjelasan dari tetua tersebut. Semua orang yang berada di aula pun seketika tercengang dan bertanya-tanya apakah yang telah terjadi. Sementara itu wajah kepala dari pil peles pada saat ini benar-benar muram ketika ia berpikir. Ketika ia masih muda kaisar iblis tua pernah mengundang Master dan Chen Xi dan beberapa alkemis tingkat 9 yang dikenal sebagai yang terkuat pada waktu itu. Pada saat itu mereka diundang untuk bekerja sama menyempurnakan dan membuat kuali obat. Pada saat ini ia sampai ke sebuah pemahaman sepertinya kuali obat yang digunakan oleh Xiaoyan ini adalah warisan dari kaisar iblis tua Suantian. Pada saat ini ekspresi kebencian segera muncul di wajah kepala pil peles. Ia berkata bahwa dirinya adalah penguasa aula alkemis dan seharusnya kuali tersebut dimiliki oleh dirinya. Selain itu nyawa dari gurunya telah dikorbankan ketika mereka membuat kuali tersebut. Oleh karena itu ia akan bisa membalaskan dendam gurunya dan membunuh dua burung dengan satu batu. Akhirnya ia pun memerintahkan semua tetua untuk mencari informasi mengenai hal tersebut sebanyak mungkin. Adegan pun kembali beralih ke Xiaoyan yang pada saat ini Xiaoyan berhasil memurnikan pil terakhir. Xiaoyan pun mergang otot dan tulangnya dan matanya yang sedikit lelah pada saat ini dipenuhi dengan kelegaan. Sementara itu Longyi berdiri di samping Xiaoyan dalam cahaya keemasan dan menatap dengan penuh kegembiraan kepada Xiaoyan. Hanya dalam beberapa bulan aura Longyi pada saat ini menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Selain itu pil lightning yang dikumpulkan selama periode waktu ini belum sepenuhnya dicernak. Akhirnya Longyi pun segera kembali ke dalam pagoda untuk memurnikan pil lightning. Sementara itu pada saat ini sudah waktunya untuk keluar bagi Xiaoyan dan ia segera mendorong membuka pintu batu. Bersamaan dengan itu sebuah suara segera terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan pun menoleh dan melihat seorang wanita cantik yang ternyata adalah King Mu'er. King Mu'er segera berkata bahwa Xiaoyan akhirnya telah keluar. Pada saat ini King Mu'er benar-benar tidak tahu apa yang ia alami. Setelah tidak melihat Xiaoyan untuk beberapa saat King Mu'er selalu merasakan kehampaan. Seolah-olah tanpa Xiaoyan hatinya pada saat ini telah kehilangan sesuatu. Oleh karena itu setiap kali ia memiliki waktu maka ia akan berlari ke luang alkemis dan menunggu Xiaoyan. Setelah menunggu beberapa bulan akhirnya ia pun melihat Xiaoyan dan kegembiraan segera melonjak di wajahnya. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan tertegun dan merasa tergerak di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Mu'er menunggu Xiaoyan di sini. Xiaoyan menyadari bahwa jika Mu'er menunggunya di sini maka itu bukanlah sebuah kebetulan. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa King Mu'er sepertinya sering datang ke sini. Sementara itu menanggapi pertanyaan Xiaoyan, King Mu'er pun berkata bahwa ia tidak menunggu Xiaoyan. Xiaoyan pun tidak bisa menahan tawa setelah melihat ekspresi malu di wajah Mu'er. Sementara itu Mu'er pun segera pulih dari rasa malu sebelum akhirnya memperhatikan Xiaoyan. Ia pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini sudah menerobos menjadi alkemis tingkat 4. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa ini sesuai dengan harapan Xiaoyan. King Mu'er pun melompat ke girangan dan berkata bahwa semua orang pada saat ini ada di lobi. Mereka pasti akan sangat senang melihat Xiaoyan keluar dan menyadari Xiaoyan telah meningkat. Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera pergi mengikuti King Mu'er. Singkat cerita akhirnya Xiaoyan pun sampai dan bertemu dengan anggota timnya. Semua orang pada saat ini merasa sangat bahagia setelah melihat Xiaoyan keluar dari pelatihannya. Semua orang pun segera berdiri untuk memberi hormat kepada Xiaoyan yang baru saja sampai. Xiaoyan pun tersenyum cerah dan berkata bahwa semua orang tidak perlu terlalu sopan kepada Xiaoyan. Sementara itu King Haoran menatap ke arah Xiaoyan dan berkata sambil tersenyum bahwa selama pelatihan Xiaoyan kali ini banyak peristiwa yang menghancurkan bumi telah terjadi di luar. Mendengar hal itu Xiaoyan pun segera duduk dan berkata bahwa ingin mendengarkan lebih banyak tentang hal itu. King Haoran pun segera menjelaskan perubahan tata letak baru-baru ini dengan sangat rinci membuat Xiaoyan pada akhirnya tercengang. King Haoran berkata bahwa Xiaoyan telah menjadi selebriti di benua Dodi pada saat ini. Selain itu plan iblis mereka juga pada saat ini telah mendapat masa baru. Hal itu tidak lepas dari nama besar saudara Xiaoyan di benua Dodi ini. Bersamaan dengan itu kekuatan ekonomi plan iblis juga pada saat ini telah meningkat pesat. Oleh karena itu ia berterima kasih kepada saudara Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini masih terdiam karena ia benar-benar tidak menyangka bahwa dunia akan berubah menjadi seperti ini. Xiaoyan pun sedikit pulih sebelum akhirnya berkata bahwa kakak tidak perlu terlalu sopan. Xiaoyan masih terpikir mengenai dua resep ini yang akan mengubah benua Dodi menjadi kekacauan. Xiaoyan pun hanya bisa menggelah nafas dan menggelengkan kelapanya melihat situasinya yang diam-diam berubah. Sementara itu di sisi lain King Haoran segera menambahkan tetapi pada saat ini saudara Xiaoyan masih harus tetap berhati-hati. Meskipun kekuatan besar telah mengarihkan perhatian mereka dari Xiaoyan. Namun mereka semua tahu bahwa aliansi bisnis bekerja sama dengan Xiaoyan. Hal ini pasti akan merugikan kepentingan banyak kekuatan besar di luaran. King Haoran benar-benar khawatir bahwa beberapa kekuatan besar ini akan melampiaskan kebencian mereka kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari King Haoran. Sementara itu King Haoran pun lanjut menjelaskan bahwa selama periode waktu ini mereka harus memberikan perhatian khusus kepada Pilpeles. Hal itu dikarenakan konflik kepentingan antara Sangming dan Pilpeles adalah yang terbesar. Tidak dapat dihindari bahwa Pilpeles akan melakukan sesuatu ketika ia menjadi marah. Pada saat ini baik King Haoran maupun Xiaoyan tidak mengetahui alasan dari Pilpeles mencari Xiaoyan. Yang mereka ketahui pada saat ini adalah mereka mencari karena persaingan bisnis. Namun dibalik itu ketua dari Pilpeles benar-benar mencari Xiaoyan berdasarkan permasalahan kuali. Tak lama setelah itu King Haoran pun segera bertanya bagaimana dengan keadaan Xiaoyan. Apakah pada saat ini Xiaoyan telah dipromosikan menjadi alkemis beringkat keempat? Menanggapi pertanyaan dari King Haoran ini Xiaoyan pun akhirnya segera mengangguk. Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa ia telah memenuhi harapan kakak laki-laki. Xiaoyan pada saat ini telah dipromosikan karena keberuntungan. Menanggapi hal itu King Haoran pun tertawa dan berkata bahwa kekuatan spiritual di tahap akhir keadaan di bukan disebut dengan kebetulan. Hal itu adalah pencapaian karena ketekunan dari Xiaoyan sendiri. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kelapanya. Sementara itu di sisi lain Zeni menyadari bahwa Xiaoyan benar-benar tidak pernah keluar dari ruangannya. Zeni pun segera bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini merasa lapar. Zeni telah meminta dapur untuk menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Xiaoyan pun menatap dengan dalam ke arah Zeni dengan perhatian di matanya. Xiaoyan pun berkata bahwa kondisi pada saat ini terlalu sulit bagi Zeni karena Zeni benar-benar sangat sibuk. Xiaoyan berterima kasih atas perhatian yang telah diberikan oleh Zeni pada saat ini. Mendengar keakrapan yang seperti itu tiba-tiba King Mu'er pun terbatuk sebagai suatu kode. Mendengar perkataan tersebut King Mu'er tentu saja memiliki duri di dalam hatinya. Menyadari hal tersebut King Haoran pun dengan cepat segera mengubah topik pembicaraan di antara mereka. King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bahwa ia ingin tahu apakah rencana Xiaoyan selanjutnya. Mendengar pertanyaan dari King Haoran, Xiaoyan pun segera pulih sebelum akhirnya segera berpikir sejenak. Xiaoyan berencana untuk mengatur pekerjaan dari timnya. Nah, jika tidak memikirkan hal ini maka tim Xiaoyan di masa depan akan mengalami kekacauan. Xiaoyan pun akhirnya perlahan berdiri menghadap ke timnya dan membuat pengaturan satu persatu. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa ia tidak pandai dalam hal manajemen. Oleh karena itu Xiaoyan sebaiknya menyerahkan hal ini kepada Li Shaolong. Oleh karena itu ia segera menunjuk ke arah Li Shaolong. Xiaoyan berkata agar kakak Li mengelola tim untuk sementara waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan selama ini. Oleh karena itu biarkan semua orang berlatih lebih banyak keterampilan bertarung. Jika kakak Li Shaolong membutuhkan sesuatu maka kakak Li bisa menghubungi Xiaoyan. Pada saat ini kakak Li Shaolong adalah orang yang benar-benar sangat pandai dalam manajemen. Kemampuan Xiaoyan tidak sebaik kakak Li Shaolong. Oleh karena itu Xiaoyan akan menyerahkan ini kepada kakak Li Shaolong. Oleh karena itu pada saat ini kakak Li Shaolong jangan menolak permintaan dari Xiaoyan. Melihat desakan dari Xiaoyan ini anggota tim lainnya pun mengangguk satu demi satu. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini tidak punya pilihan lain selain menghormati keputusan dari Xiaoyan. Setelah permasalahan ini selesai Xiaoyan pun segera menoleh ke arah Zenny. Sementara untuk Zenny Xiaoyan pada saat ini akan membantunya untuk mengatur Xiaomansian seperti waktu-waktu biasanya. Hal itu dikarenakan pada saat ini Sang Meng sedang bertarung dengan Pil-Peles mengenai pasar. Oleh karena itu akan ada banyak hal yang harus dihadapi oleh Zenny. Setelah itu Xiaoyan pun menoleh ke arah Langtian dan bertanya apakah niat dari Langtian. Pada saat ini Langtian dapat dikatakan sebagai anggota khusus tim dari Xiaoyan. Alchemis adalah kekuatan dari Langtian dan itu juga adalah niat awal Xiaoyan merekrut Langtian. Adapun mengenai pengalaman dan aspek lain dari Langtian pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak mengetahuinya. Oleh karena itu sebaiknya Xiaoyan mendengarkan pemikiran Langtian dan bertanya apa yang akan dilakukan oleh Langtian. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan, Langtian pada saat ini terdiam sejenak. Setelah berpikir agak lama Langtian pun segera berkata bahwa ia ingin tinggal di mansion untuk memurnikan nobat. Mendengar perkataan dari Langtian, hati Xiaoyan pada saat ini merasakan sebuah kehangatan. Xiaoyan tampaknya telah melihat orang yang tepat untuk ditempatkan di posisi seorang alchemis. Akhirnya Xiaoyan pun segera menjentikan jarinya dan dua resep segera muncul di depan Langtian. Xiaoyan segera berkata bahwa ini adalah resep dari roh bening dan pilki darah. Melihat adegan tersebut Langtian pun seketika terkejut dengan apa yang telah ditampilkan oleh Xiaoyan. Ini adalah resep yang dapat menyebabkan badai berdarah di seluruh benua Dodi pada saat ini. Langtian bertanya-tanya di dalam hatinya mengapa Xiaoyan memberikan resep ini dengan begitu mudah. Tangan Langtian pun bergetar ketika ia mengambil resep yang diserahkan oleh Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan terus memutar telapak tangannya dan beberapa resep sederhana segera melayang di depan Langtian. Xiaoyan segera berkata bahwa resep ini bisa Langtian sempurnakan pada saat ini. Ini adalah obat kelas 3 tingkat kaisar. Xiaoyan pun lanjut menjelaskan semua resep yang telah ia keluarkan. Di antaranya ada pil pemurnian, pil ga'i, pil surgawi, dan pil pemakan jiwa. Selain itu Xiaoyan juga mengeluarkan resep pil pelindung tubuh yang ia gunakan untuk mengakomodasi timnya. Setelah mengeluarkan semuanya Xiaoyan pun segera berkata bahwa untuk saat ini hanya ini yang bisa Xiaoyan memberikan. Xiaoyan akan memberinya peringkat kelima ketika Langtian memiliki kekuatan yang cukup. Langtian pun pada saat ini menarik nafas dalam-dalam mencoba menenangkan diri ketika ia menatap Xiaoyan. Setelah itu ia pun segera menepuk dahinya dan seberkas darah menembus alis Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Langtian pun segera menangkupkan tangannya dan berkata bahwa ia berterima kasih kepada Xiaoyan. Langtian akan menerima semua resep ini karena kepercayaan dari Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum melihat Langtian yang telah melakukan kontrak darah dengan Xiaoyan. Namun tak lama Xiaoyan pun segera pulih dan bertanya mengapa Langtian melakukan kontrak darah ini. Langtian pun segera berkata bahwa hanya dengan cara ini maka Langtian akan merasa nyaman. Sementara itu di sisi lain melihat adegan tersebut King Haoran pun pada saat ini mengangguk puas. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya menoleh ke arah Zenny. Xiaoyan meminta Zenny untuk membantu Langtian menyiapkan bahan-bahan obat yang ingin ia murnikan. Selain itu Xiaoyan memiliki beberapa resep ramuan kelas 5 di sini. Oleh karena itu Zenny juga bisa menyiapkan bahan obat untuk Xiaoyan. Zenny pun tersenyum sebelum akhirnya terkejut dan bertanya apakah Xiaoyan pada saat ini telah siap untuk mencapai peringkat kelima. Semua orang pada saat ini segera menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh keheranan. Xiaoyan baru saja dipromosikan ke peringkat keempat namun pada saat ini Xiaoyan benar-benar berniat untuk menerobos ke peringkat kelima. Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan teringat sesuatu. Xiaoyan teringat Longyi yang Xiaoyan siapkan untuk membantu Langtian dalam menghadapi Pil Lightning. Setelah mengambil keputusan Xiaoyan pun segera berkata bahwa ia memiliki teman yang ia ingin perkenalkan kepada semua orang. Semua orang pun tercengang sesaat dan tidak mengetahui siapakah orang yang akan diperkenalkan kepada mereka. Melihat kebingungan diantara semua orang Xiaoyan pun pada saat ini tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Akhirnya dengan fikirannya cahaya kemasan segera menyala dan Longyi segera muncul di depan semua orang. Pada saat ini Longyi muncul sebagai remaja lelaki yang sedikit pemalu. Semua orang pun pada saat ini tersentak setelah melihat kemunculan dari Longyi. Sementara itu Xiaoyan segera menjelaskan semua asal-usul mengenai Longyi. Mendengar penjelasan dari Xiaoyan semua orang pun seketika terkejut dan merasa kaget. Mereka tidak tahu bahwa Longyi ini yang merupakan seorang remaja di hadapan mereka benar-benar tercinta oleh Guntur. Sementara itu melihat hal ini Xiaoyan pun akhirnya bergegas maju untuk memperkenalkan semua orang satu persatu kepada Longyi. Setelah perkenalan yang singkat dan penjelasan dari Xiaoyan semua orang pada saat ini memiliki sebuah pemahaman. Mereka pada saat ini menyadari mengapa Xiaoyan bisa maju begitu cepat dalam memurnikan pil obat. Sementara itu di sisi lain Langtian pada saat ini benar-benar terkejut ketika Xiaoyan memperkenalkan Longyi kepadanya. Xiaoyan berkata bahwa Longyi akan mengikuti Langtian selama Xiaoyan tidak memurnikan pil obat. Mulai saat ini Langtian akan memurnikan pil obat dan pil lightning akan menjadi urusan dari Longyi. Mendengar perkataan dari Xiaoyan pada saat ini Longyi tampak enggan tetapi akhirnya mengangguk dengan bijaksana. Sementara itu Langtian pada saat ini sangat bersemangat sehingga ia hampir memeluk Xiaoyan dan menciumnya. Sebagai seorang alkemis Langtian menyadari bahwa menghadapi pil lightning benar-benar sangat merepotkan. Oleh karena itu pada saat ini kegembiraan benar-benar melonjak di dalam hatinya. Di sisi lain selain Langtian yang merasakan kegembiraan ternyata King Mu'er juga pada saat ini benar-benar tertarik dengan Longyi. King Mu'er biasanya sendirian namun pada saat ini akhirnya ia memiliki adik laki-laki yang lucu. Dengan begitu maka ia akan memiliki waktu untuk dihabiskan bersama dengan Longyi. Melihat kegembiraan yang tersebar Xiaoyan pun pada saat ini merasa sangat senang. Xiaoyan benar-benar merasa gembira ketika melihat semua orang pada saat ini sangat mencintai Longyi. Yang tersebarat